Selesai melakukan penganiayaan terhadap Muhammad KJ, kini Polri memastikan bahwa Irja Napoleon Bonaparte akan diawasi secara ketat oleh petugas Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Hal itu dilakukan agar kasus serupa tak terulang kebali. Polri juga menyebut kini situasi Rutan disebut telah kondusif. Dilansir Tribuus.com Direktur Tindak Bidana Umum atau Dirtipi Dumpa Reskrim Polri, Brigjen Andirian Jayadi, soal dikonfirmasi pada Jumat 8 Oktober 2021 memberi keterangan. Ia juga mengomentari terkait surat permintaan maaf dari Muhammad KJ. Brigjen Andirian menyebut permintaan maaf MKJ hanya karena dirinya khawatir akan ada penganiayaan lanjutan. Karo Penmas Divisi Umas Polri Brigjen Rusdi Hartono juga ikut menangkapi kasus yang terjadi. Pihaknya telah memastikan Napoleon Bonaparte telah diawasi oleh petugas Rutan Bareskrim Polri secara ketat. Hal itu dilakukan agar kasus serupa tidak terulang kembali. Rusdi menuturkan bahwa kondisi Rutan Bareskrim Polri juga telah kembali dalam kondisi yang kondusif. Seperti diketahui sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap Muhammad KJ membuat surat permintaan maaf kepada Irjen Napoleon Bonaparte di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Permintaan ini sekaligus membantah adanya kabar Muhammad KJ telah mencabut laporan mengenai kasus penganiayaan yang dilakukan Irjen Napoleon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!